Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bercinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari hukum roh yang ada di dalam Al-Quran Bagaimana cara membaca huruf roh Apakah dibaca tebal, dibaca tipis atau tebal dan tipis Pembahasan ini bisa dilihat pada buku Tajwid Offline Alaman 32-34 Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi Yang kita bahas dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Jadi sahabat Al-Quran agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline Sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan Bisa dibuka melalui channel kami Udah Ridwan Channel Kemudian cari menu playlist Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline Maka disitu akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit Sekarang ini masih dalam tahap editing Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di cetak nantinya di WA Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa Yang penting kita sama-sama belajar Silahkan nanti diminta kami mengenai file PDF ini Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran Kita tampilkan semuanya dengan ringkas dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran Kita akan mempelajari hukum bacaan Ra Ra itu dibaca dalam tiga bentuk di dalam Al-Quran Yang pertama dibaca Tafkhim Yang kedua dibaca Tarkik Dan yang ketiga dibaca Jawazul Wajahain Perhatikan tiga contoh berikut ini Ada Inirutabetum Roknya sukun Sebelumnya ada yang kasro Ini harus dibaca Tafkhim Dibaca tebal Contoh berikutnya Fir'auna Roknya juga sukun Kemudian didahuli lagi oleh huruf yang kasro Ini harus dibaca Tarkik Dibaca tipis Contoh berikutnya Fir'kin Ini ada Rok lagi yang sukun Sebelumnya ada yang kasro Ini dibaca Jawazul Wajahain Bentuk polanya hampir mirip Namun cara bacanya berbeda Pada video kali ini akan kita jelaskan satu persatu Jenis bacaan huruf Rok ini Yang pertama kita lihat terlebih dahulu Rok dibaca Tafkhim atau dibaca tebal Rok dibaca Tafkhim artinya huruf Rok harus dibaca tebal Ketika dibaca tebal maka posisi dari pangkal lidah Harus naik ke langit-langit Perhatikan gambar posisi lidah ketika dibaca tebal atau dibaca Tafkhim Ia menjadi pertanyaan apa saja ciri-ciri dari huruf Rok yang dibaca tebal Yang pertama huruf Roknya berharokat Fathah Contoh Jangan dibaca Rok Jangan dibaca si Raja Itu salah Yang kedua huruf Roknya harus berharokat Tumma Maka juga dibaca tebal Contoh Ruziku dari huruf Ruziku juga dibaca tebal Makin persoalan yang satu dan dua ini mungkin mudah tidak ada yang ragu Ciri yang ketiga huruf Roknya sukun Dia sukunnya sudah dari awal Kemudian didahului oleh huruf yang Fathah Contoh Itu dibaca tebal Jadi perhatikan posisi bibir bawah Ketika baca huruf roh yang sukun Dan dia dibaca tebal Bibir bawah agak naik ke atas Itu menandakan pangkal hidah sudah naik ke atas Sudah naik ke langit-langit Jangan dibaca Kalau yarr Bibir bawah masih tetap Yarr itu tipis Bacanya kurang tepat Jadi naikkan sedikit ke atas Yarr Yarr Jir Ciri yang keempat Huruf rohnya juga sukun Sukunnya sudah dari awal Kemudian didahului oleh huruf yang doma Contoh Jangan Jangan Tapi bibir bawah juga naik ke atas Ciri yang kelima yaitunya Huruf rohnya sukun Sukunnya ini bukan sukun asli Tapi sukun karena kita berhenti Karena kita berwakuf Bisa saja huruf rohnya Fathakasratumma atau tanwin Tapi karena kita berhenti Dia menjadi sukun Kemudian huruf roh sukun ini Didahului lagi oleh dua huruf Yang pertama ada huruf yang sukun Sukunnya bukan huruf ya Pokoknya selain huruf ya sukun Bisa saja huruf qof Huruf sin Pokoknya dahului huruf sukun Kemudian sebelumnya lagi Didahului oleh huruf yang fathah Contoh Wal'asri Rok disini kita sukunkan Karena berhenti Sehingganya dia didahului dua huruf Itu huruf Sat yang sukun Dan huruf Ain yang fathah Maka disini dibaca tebal Wal'asr Wal'asr Tidak boleh Wal'asr Ser Itu salah Wal'asr Wal'asr Ciri yang keenam Huruf rohnya sukun Dia juga bukan sukun asli Sebenarnya huruf roh ini Fathakasratumma atau tanwin Namun karena kita berhenti Maka dia menjadi sukun Kemudian huruf roh sukun ini Didahului lagi oleh dua huruf Huruf yang pertama huruf sukun Huruf yang kedua adalah huruf dommah Maka cara bacanya juga ditebalkan Contoh Khusrin menjadi khusur 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 Huruf roh yang rin itu kita sukunkan Karena didahului oleh huruf sin yang sukun Dan huruf kho yang dommah Maka dibaca tebal Khusur 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 Ciri yang ketujuh adalah Huruf rohnya sukun asli Namun didahului hamzawasol Ini betul hamzawasol Pada Quran cetakan Madinah Ini bentuk hamzawasol Pada Quran cetakan Indonesia Cara baca sama Khusur rohnya dibaca tebal Contoh Iniu mutabatum Iniu mutabatum Jangan inir Kalau bibir bawahnya masih tetap Inir Itu bacanya kurang tepat Jadi angkat sedikit ke atas Iniu mutabatum Huruf rohnya tebal Iniu mutabatum Ciri yang kedelapan adalah Huruf rohnya sukun Sukunnya asli Dari awal sudah sukun Kemudian huruf roh sukun ini Didahului oleh huruf yang keserah Kemudian setelah huruf roh sukun Ada setelahnya huruf isti'alak Ada tujuh huruf Huruf yang tujuh ini Berharokat fathah Atau berharokat tommah Maka huruf roh yang sukun tadi Harus dibaca tebal Contoh Mirsad Mirsad Jangan Mirsad Mirsad Kalau bibir bawah masih tetap Itu bacanya kurang tepat Bibirnya angkat sedikit Mirsad Kemudian Fikir Tosin Fikir Kirto Jangan Fikir Kir Kalau kir Baka bacanya kurang tepat Bibir bawah angkat sedikit Fikir Tosin Berikutnya kita lihat huruf roh yang dibaca tarkik Atau dibaca tipis Artinya huruf roh dibaca tipis Ada pun kondisi lidah ketika membaca huruf roh tarkik ini Pangkal lidah tidak naik ke langit-langit Perhatikan gambar Dimana posisi pangkal lidah kita tidak naik ke langit-langit Ketika membaca huruf roh yang tarkik atau yang tipis ini Ada pun ciri-ciri huruf roh yang tarkik atau dibaca tipis Yang pertama huruf rohnya kasro Baris di bawah Ri Ri Coba kita lihat contoh Arrijal Arri Arri Jangan bibir bawah yang terkat atas Arri Arrijal Itu kurang tepat Karena huruf roh tarkik Posisi dari bibir kita ini tidak ikut ke atas Itu menandakan pangkal lidahnya tidak naik Arri Arri Biarkan lidahnya bergerak di belakang gigi Arrijal Arrijal Bentuk yang kedua Yaitu huruf rohnya sukun Sukunnya asli Dari awal dia sudah sukun Kemudian didahului oleh huruf yang kasro Contoh Fir'auna wa thamud Fir'aun Fir'aun Bibir bawah tidak ikut ke atas Fir' Fir' Jangan Fir'aun Fir'aun Itu kurang tepat Jadi bibir bawah biarkan Fir'auna wa thamud Contoh berikutnya Fadhakir innama antamu thakir Fadhakir Fir'aun Jangan fadhakir Jadi bibir bawah jangan diangkat Fadhakir Fadhakir Bentuk yang ketiga Yaitunya huruf rohnya Berharokat Fathah Kasro Bommah Atau tanwin Namun karena kita berwakuf Atau berhenti Huruf rohnya Menjadi sukun Kemudian huruf roh ini Didahului lagi oleh dua huruf Huruf sebelumnya ada yang sukun Dan sebelumnya lagi ada huruf yang kasro Contoh Di sini Rin Yang tanwin Huruf rohnya kita sukun Karena berhenti Jangan bibir bawah diangkat Hijir Apalagi itu kurang tepat Hijir Hijir Itu dibaca tebal Itu kurang tepat Hijir 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 Ciri-ciri yang keempat itu Huruf rohnya Berharokat Fathah Kasro Bommah Atau tanwin Namun karena kita berwakuf Atau berhenti Huruf rohnya Menjadi sukun Kemudian huruf roh yang kita sukun Ini didahului lagi oleh huruf Ya sukun Maka roh dibaca tarkik Atau dibaca tipis Contoh Khobirun Run Tanwin Karena kita berhenti Roknya disukunkan Karena didahului ya sukun Maka dia dibaca tarkik Atau dibaca tipis Wallahu bima ta'amaluna khobir Khobir Jangan sampai bibir bawah diajak ke atas Khobir Khobir Itu bacaannya kurang tepat Karena rohnya menjadi tebal Dia tidak boleh diangkat bibirnya ke atas Khobir Khobir Berikutnya kita lihat huruf roh dibaca jawazul wajahin Bisa dibaca tafkim Bisa dibaca tarkik Artinya huruf roh bisa dibaca dalam dua bentuk Boleh dibaca tafkim Boleh dibaca tebal Boleh juga dibaca tarkik Boleh dibaca tipis Ada pun kondisi lidah ketika membaca roh yang tebal itu Roh yang tafkim Pangkal lidah kita naik ke langit-langit Perhatikan gambar ketika huruf roh dibaca tebal Ketika huruf roh dibaca tarkik Pangkal lidah kita tidak naik Perhatikan gambar perbedaan huruf roh yang tafkim dan tarkik ini Posisi lidahnya berbeda Sekarang menjadi pertanyaan Apa syarat dari huruf roh yang bisa dibaca jawazul wajahin Syaratnya adalah Huruf rohnya harus sukun Kemudian sebelum huruf roh ini Ada huruf yang kasra Kemudian setelah huruf roh ada lagi huruf yang kasra Dan huruf tersebut adalah huruf isti'ala Huruf isti'ala itu adalah huruf yang dibaca tebal Hurufnya ada tujuh Si, di, ti, di, khih, ri, ti Maka tujuh huruf ini termasuk huruf isti'ala Jadi sekali lagi rumusnya cuma satu Rohnya sukun Sebelumnya kasra Dan sesudahnya ada lagi huruf yang kasra Huruf tersebut adalah huruf isti'ala Perhatikan contoh Di sini ada huruf roh yang sukun Sebelumnya ada huruf fa yang kasra Dan setelah roh yang sukun ada lagi huruf yang kasra Hurufnya adalah huruf kof Huruf kof adalah huruf isti'ala Maka ketika membaca huruf roh yang sukun ini Boleh dengan jawazul wajahin Boleh dengan dua cara Bisa dipilih salah satu Ketika dibaca dengan tefkhim Dibaca tebal Maka bibir bawah ini agak sedikit naik ke atas Karena pangkal lidah kita naik ke langit-langit Perhatikan Itu namanya dibaca tebal Ketika dibaca terkik Maka bibir bawah ini tidak diajak naik ke atas Karena pangkal lidah kita tidak naik ke langit-langit Perhatikan 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 ketika dibaca tebal Firkin kau tawudil azim Dibaca tipis Firkin kau tawudil azim Firkin atau firkin Dua-duanya boleh Bisa dipilih salah satu Jadi sahabat Al-Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh